Aku sudah terprosok dan sekarang ini belum bisa keluar dari jerat ini. Maaf ya ma, aku masih selalu bohong dengan statusku saat ini. Oke. Biar mama sehat-sehat terus sampai aku sukses nanti ya. Saat ini ade masih bokeh, belum bisa ajak mama jalan-jalan dan senang-senang. Maaf ade juga belum kepikiran nikah. Semoga mama dan papa mengerti kalau kebahagiaan setiap anak berbeda. Termasuk pilihan untuk menikah atau tidak. I love you. Aku gak bisa memilih terakhir dari agama apa. Dan kepada siapa kita menyukai orang yang mungkin bisa jadi pasangan hidup. Ketika mempunyai pasangan beda agama, apa itu salah? Ma, untuk jadi orang sukses gak harus jadi PNS. Nanti kakak cari suami yang kerjanya PNS deh. Supaya hidup kakak jadi lebih terjamin. Kayak yang mama mau dan cita-cita mama punya anak yang kerjanya jadi PNS terkabul. Gimana ma? Aku tuh yakin mama bisa masuk surga dengan kebaikan yang sudah mama lakukan selama ini. Gak bakalan deh mama masuk neraka kalau aku gak jil bapak. Saya tidak percaya pada Tuhan, tapi tidak juga membenci agama. Saya percaya tidak ada agama yang buruk. Yang buruk hanyalah orang-orangnya. Segup moga mama menerima saya apa adanya. Maaf ma, aku mungkin bisa dibilang bukan anak berbakti. Aku selama ini hidup dengan menjadi istri simpanan uami orang. Aku sudah terprosok dan sekarang ini belum bisa keluar dari jerat ini. Maaf ya ma, aku masih selalu bohong dengan statusku saat ini. Oke. Mungkin lebih baik ngobrol sama mamahnya. Karena biasanya marah pasti. Soalnya begini ya, nanti susah untuk kita mendidik anak kita. Kalau seandainya beda agama. Kalau bisa anak kita seagama dengan kita. Tapi seandainya ayah kita bukan agamanya lain kan. Jadi kita gak bisa memilih kan. Maksudnya itu jadi apa namanya. Gak enak sama bapaknya atau gimana ya. Ya dalam hati yang paling kecil sebetulnya sedih juga ya. Kalau bisa kita tuh satu agama. Tapi kalau mamanya mereka sudah mau melanjutkan. Kita juga merestuin saja. Itu bisa saja karena memang situasi hari ini. Itu orang itu, ahlak itu diselenggaraskan dengan agama. Padahal itu belum tentu. Jadi bisa aja mamahmu berbegitu. Karena pengen kalian itu hidupnya nanti kelak di akhirat itu masuk surga dan sebagainya. Itu adalah cinta seorang mama. Karena semoga mamahmu itu juga bisa mengerti siapa saya. Karena agama apapun menurut saya itu sama tujuannya. Untuk memberikan petunjuk kepada setiap orang. Untuk jalan kepada Allah yang lebih baik. Gak bisa dipaksa. Untuk memakai hijab tuh gak bisa dipaksa. Bener gak bisa dipaksa. Kalau bukan dari kita sendirinya gitu. Marah tuh biasanya karena kaget ya. Tapi suatu ketika pasti dia akan berhenti marah karena ini anaknya. Nah mungkin mamamu tuh akan marah dan akan sedih. Karena dia mikirin suatu hari nanti kamu anaknya gitu ya. Tidak jelas gitu loh. Nasibnya bagaimana. Jadi dia dipikirin tuh banyak. Dia bukan cuma mikirin dirinya sendiri. Aduh saya malu ya punya anak kok ngerebut suami orang. Bukan. Dia lebih memikirkan kamu tuh nanti bagaimana. Kalau beli pengertian kepada orang tuamu bahwa jodoh itu bukan asal comot untuk status bagunya. Contohnya status ya. Karena yang akan menjalani kehidupan berkeluarga itu adalah kamu dengan pasanganmu. Sebenernya kalau mau punya masa depan gak harus jadi PNS juga sih. Kalau kerjanya bagus, kitanya bisa memanage keuangan kita. Segala sesuatunya pasti bisa tercukupi dan tercapai deh. Terima kasih.